halo 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 guys balik lagi dengan gua Bayu di video ini gua akan tunjukkan ke kalian untuk misi prep equipment dari ice kayak periko kita coba lihat ke planning screennya nah untuk misi yang sudah gua jalankan adalah weapon lockout kemudian gua akan tunjukkan untuk misi equipment yang pertama kita harus punya atau menjalankan tiga misi equipment otomatis nanti equipment ini kita bawa ke kayu periko Heist yang pertama adalah plasma cutter kemudian fingerprint loner dan cutting torch yang pertama akan gua jalankan adalah plasma cutter right ada keterangannya go to the safehouse kalau kalian dilihat di map ada tanda kuning di sebelah sini nah ini lokasi untuk tujuan misi kita kita akan kesana tinggal diikuti saja jalurnya saran gua bagi kalian yang sudah punya oppressor maktu silahkan dipakai kalau tidak pakai kendaraan terbaik kalian yang penting harus cepat ambil fotonya kita kedepan saja jalan kedepan kemudian foto-fotonya itu adalah sebenarnya kita foto ini papan penulis tetapi kita hanya perlu terdiri sini dan kita foto ini sudah bisa kita dapatkan dan kemudian kita send to pevel kemudian setelah ini kita akan ditunjukkan ke tujuan kedua tujuan equipmentnya nah di lokasi yang kedua ini kita nanti akan berhadapan dengan musuh yang membawa equipment yang kita butuhkan jadi persiapkan bodi armor kalian dan juga senjata kalian kalau misalkan kalian tidak bisa memakai oppressor maktu kalau pakai oppressor maktul nanti misi ini akan sangat mudah jadi gua sarankah sebaiknya kalian segera mendapatkan atau beli oppressor maktu dan ketika kita sudah mendapatkan kalau equipment yang kita cari di misi ini nanti akan ada duanya kendaraan yang mengejar mengejar kita jadi harus waspada oke ini barangnya kita langsung kembali ke waspada kita oke di map itu ada bulatan merah itu adalah musuh kita jadi kita dikejar oleh musuh ketika kita sudah mendapatkan equipment yang kita cari oke jadi sekian guys untuk misi prep kayu pariko heist untuk equipment plasma cutter kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like dan di subscribe channel gua paling keketinggalan video gua selanjutnya terima kasih buat kalian yang sudah menonton kita ketemu lagi di video selanjutnya goodbye